Intro Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Saharani Gimlan Simatupang dari kelas A Reguler 2020 Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan Saya disini membuat video untuk penugasan pada mata kuliah sejarah Eropa Pada video kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul di Uni Eropa Baiklah, pada kali ini kita akan membahas mengenai Uni Eropa Uni Eropa sendiri adalah organisasi antar pemerintahan atau supranasional yang terdiri atas negara-negara Eropa itu sendiri Sejak tanggal 1 Januari tahun 2007 Uni Eropa telah memiliki 27 negara sebagai anggotanya Nama Uni Eropa sendiri didasari atas perjanjian Maastricht pada tahun 1992 Dalam beberapa bidang, organisasi ini menentukan keputusan-keputusannya melalui musyawarah dan mufakat yang diambil bersama dengan negara-negara anggotanya Namun, dalam bidang-bidang tertentu yang bersifat supranasional mereka melaksanakan tanggung jawabnya tanpa persetujuan dari negara-negara anggotanya Lembaga-lembaga organ penting yang bersifat supranasional dalam organisasi Uni Eropa ini diantaranya ialah Komisi Eropa Dewan Uni Eropa Dewan Eropa Mahkamah Eropa dan Bank Sentral Eropa Kemudian, disini saya akan membahas sedikit mengenai sejarah terbentuknya Uni Eropa Pada tanggal 9 Mei tahun menjadi awal yang baru yaitu Menteri Luar Negeri Perancis saat itu yang bernama Robert Schutman mengusulkan pembentukan administrasi bersama Perancis dan Jerman di sektor batubara dan baja Dalam pembahasannya mereka juga mengundang negara-negara Eropa lain yang tertarik dalam pembahasan itu Setahun kemudian terbentuklah European Cool and Steel Community atau Asosiasi Eropa untuk Batubara dan Baja yang di Jerman lebih dikenal dengan sebutan Montan Union Pada tanggal 18 April 1951 ditanda tangani Perjanjian Paris yang memuat 100 pasal Kemudian untuk pertama kalinya sejak akhir Perang Dunia II enam negara yang pernah bermusuhan sengit di masa perang membentuk sebuah Asosiasi perdagangan yaitu diantaranya Jerman, Perancis, Italia, Luxembourg, Belgia, dan Belanda Inilah organisasi yang menjadi cikal bakal terbentuknya Uni Eropa Kemudian pada tahun 1954 ke enam negara yang bergabung dalam SCSC menanda tangani Perjanjian Roma yang membentuk European Economic Community atau Masyarakat Ekonomi Eropa Tujuan EEC adalah membentuk pasar bersama pihak-pihak penanda tanganan sepakat untuk menghapus biaya impor dan berbagai jenis pajak serta regulasi dalam transaksi ekonomi lalu lintas barang dalam lalu lintas penduduk antar negara Dengan berakhirnya Perang Dingin berakhir pula konflik antara Blok Barat dan Blok Timur Jerman berhasil melaksanakan penyatuan kembali dan Uni Soviet runtuh Banyak negara yang sebelumnya berada di bawah Federasi Uni Soviet lalu membentuk negaranya sendiri EEC kembali mengalami pembaruan dan perluasan besar Kemudian pada tanggal 1 November tahun 1993 negara-negara EEC menyepakati Perjanjian Maastricht untuk membentuk Uni Eropa Dengan dalam perjanjian itu disepakati kerjasama dalam bidang peradilan dan keamanan dalam negeri Selain itu di Maastricht disepakati juga pembentukan mata uang bersama yaitu mata uang Euro Baiklah itu dia tadi materi mengenai Uni Eropa Lebih dan kurangnya saya mohon maaf saya pamit undur-undur Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton! Sekarang perjudi Terima kasih telah menonton! Terima kasih.